Polresa dan Pasar musnahkan ribuan liter miras tradisional arat Bali. Hasil operasi cipta kondisi selama dua pekan terakhir. Musnahan ini untuk minimalisir dampak negatif akibat konsumsi miras saat pesta tahun baru. Dalam operasi cipta kondisi yang digelar selama dua pekan terakhir, aparat Polresa dan Pasar berhasil menyita puluhan jirigen dan ratusan botol arat Bali di sejumlah toko. Selain arak Bali, polisi juga mengamankan ratusan botol miras impor tanpa izin resmi. Total sebanyak 1.300 liter miras tradisional dan 283 botol miras ilegal ini rencananya akan diedarkan untuk memeriakan pesta tahun baru di seputaran kota Denpasar. Agar barang bukti ini tidak disalahgunakan, Kapolresa Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo memusnahkan seluruh miras hasil operasi ini di halaman Malporesta. Sementara untuk 33 tersangka pemilik toko hanya diberi sanksi, berupa tindak pidana ringan. Pemusnahan ini juga sebagai upaya meminimalisir dampak negatif akibat konsumsi miras saat malam bergantian tahun baru. Polda Bali telah mengeluarkan imbauan untuk tidak merayakan tahun baru secara berlebihan dan menyarankan seluruh waga tidak mendatangi tempat keramaian. Muhammad Asanuddin melaporkan untuk NET. Terima kasih. Muhammad selamat menikmati